Oke halo guys, balik di channel gue, Brian Vlog Nah jadi hari ini gue bakal nge-review part karbon apa aja sih yang bikin Aerox ini bener-bener ganteng dan kece parah Nah sekarang kita bakal review aja karena yang nanya juga banyak kemarin soal perkarbonan Nah yang pertama kita bakal bahas dari bagian cockpit dulu nih Nah cockpitnya kalo ada yang nanya, nah ini tuh sebenernya bukan part original, jadi ini hanya cover tempel pake 3M Nah ini belinya di DCS Auto, lalu saya bakal tokoh video-nya ada DCS Carbon atau DCS Auto Jadi ini sistemnya di LM ya, pake 3M Sampai bawah sini semua, gue nutupin speedometer nya banget Nah ini minusnya kalo kalian beli kayak cover dasi, cover tanky, cover speedometer Pasti gak bakal sepresisi part original, nah kayak gini Jadi minusnya kayak masih keliatan si warna bawaannya nih, silver gini Terus di bagian sini juga nih, tuh kurang rapi Tapi ini untuk dari jauh bener-bener kece Dan ini juga menurut gue kuat juga sih covernya, gak cepet lepas atau gak cepet Merusak karbonnya gak cepet, pudar warnanya Terus ini harganya juga murah, di 350 ribu cover kayak gini Nah terus yang kedua, kalian bisa ganti si part dasi, nah ini part yang paling wajib diganti Nah kalo yang dasi gue belinya part original dilapis karbon, soalnya gue udah tau pasti kalo cover kayak gini hasilnya nih Jadi cover dasi nya gue beli part original, jadi bener-bener presisi nih Dari ujung sana sampai bawah semua bener-bener, tuh Bener-bener presisi, gak ada yang kebuka-buka Sistemnya juga sama, PNP sama yang dasi ori tinggal dilepas ganti yang ini Ini rapi juga nih, tuh Cuman kotor aja ya, sorry, karena lagi hujan Ini sampe atas itu, semua di karbon Nah kalo kalian beli dasi kayak gini Bisa milih nih, kalian mau pake plat nomor atau gak pake Karena ada yang sistemnya Yang ininya semua gak ada dudukan plat nomornya Jadi bener-bener buat motor kalian lebih clean Cuman karena gue udah pake harian, jadi gue pake dudukan plat nomor biar lebih aman Nah terus, harganya berapa? Nah buat harganya ini sekitar 420 ribu sampe 470 ribuan Tergantung toko yang ngejual Tapi gue kalo beli ini paket sama yang ini nih Paket sama cover dasi Jadi ini gue beli 4,5 Sama cover ini 3,5 Nah terus kita pindah ke bagian sparkboard depan nih Nah bahas sparkboard depan, gue sedikit cerita juga Kalo kalian beli sparkboard depan, gue saranin jangan beli yang fiber Karena apa? Karena kalian tau sendiri ya Kalo bahan fiber itu gak kuat tahan lama Atau gak kuat karena batu atau kerikel atau gimana Jadi rentan pecahnya lebih gede daripada cover yang kayak sparkboard asli dilapis gitu Jadi gue pake Gue kemarin juga bingung Gak ada yang jual kok ini nya doang Jadi harus beli yang fiber, asli fiber Nah gue takutnya gue pake bentar pecah Jadi gue request ke Baraka Carbon buat Bisa gak bikinin si Jadi ini nya tetap sokbor asli dirapis lagi Carbon Nah jadi Bisa Cuman kita perlu biaya dan waktu yang lama lagi Tapi bener-bener Overall ini kuat banget bahannya Walaupun bukan fiber asli tapi Buat looks emang lebih kecet Dan penggunaannya lebih efektif juga Gak takut cepet pecah Nah terus anaknya ini tuh Modelnya model original nih Kalo yang fiber itu setau gue modelnya tuh Dari ujung sini Sampai depan sini juga Gak pas kayak yang ori Tapi lebih panjang dikit Jadi gue kurang suka looks nya Sama bahannya takutnya cepet pecah Nah kalo kata gue saran Gue saranin Kalo kalian emang pake harian Terus pake jorok juga Mendingan pake part gini Walaupun bukan fiber asli Tapi Kementerian juga kuat Jadi Aman lah Ini harganya 4,5 Di Baraka Carbon Kalian bisa chat aja WA Atau ke Instagram dianya Karena ini bisa request Terus ke bagian kenal pot nih Nah buat kenal pot nya Gue pake Nah ini juga yang lain juga banyak nih kemarin Bang itu gimana Nyarinya dimana Nah ini sebenernya Ini gue beli lagi part asli Jadi bukan Bukan part original Gue karbonin Tapi Gue beli lagi part jadi Nah ini belinya di No Limit Smatic Shop Ini bener-bener PNP banget Untuk Rop1 Semua Rop1 PNP Harganya di 350 ribuan Tapi bener-bener ini Looks kan lebih kece banget nih Nah tapi Ya Kembali ke kalian masing-masing Gue juga sebenernya takut pake cover kayak gini Soalnya nonton pecah Jadi Kalo kalian emang sayang Mendingan stickerin aja ininya Pake yang transparan Atau pake warna lain Soalnya lebar Kalo misalnya Kalo gesek-gesek ke baret-baret Pasti cara racat Terus belum pecah Pasti pecahnya gampang gitu Jadi Ya Sisanya Gue lagi Nabung juga Buat beli cover Thank you Cover laci Terus sama duktel Sama ini paling Nah Ini kalo kalian beli Di sekitar 300 ribu pas Cover juga Nah gue takut tengah rapi Tapi ini kan emang Gak ada Gak ada 4 ori ya Susah Jadi harus ditempel Ya paling Gue selanjutnya ganti duktel 4 ori Sama ini Cover Sama cover laci Nah Ya paling segitu aja sih Modifikasi part carbon yang bikin motor kalian lebih ganteng Sorry kalo emang ada yang salah Karena Gue nge-reviewnya buru-buru Karena emil lagi hujan juga And thank you Jangan lupa subscribe channel gue ya guys Thank you guys